Satpol PP Pematang Siantar dihujani caci maki dan perlawanan saat menertibkan pedagang cilok di lapangan merdeka, Kota Pematang Siantar, Minggu, tanggal 18 Juli tahun 21, sore. Kericuhan berawal saat petugas selesai menertibkan pedang jajanan yang biasa mangkal di lokasi tersebut. Sebelum penertiban terjadi, pihaknya sudah mengingatkan pedagang untuk tidak lagi berjualan, karena ada peraturan daerah yang mengaturnya. Kericuhan itu terjadi ketika petugas Satpol PP hendak kembali ke kantor setelah mengamankan gerobak pikul bakso cilok milik pedang yang dinaikkan ke mobil patroli. Kaca spion mobil patroli turut dirusak dan terjadi pemukulan terhadap sopir mobil patroli. Saat mobil hendak bergerak meninggalkan kerumunan, gerobak pikul milik pedagang berisikan cilok terjatuh dan seisinya berserakan di jalanan. Terima kasih telah menonton!